Motif asmara menalatkan rulakangi kasus pembunuhan yang menimpa pegawai kios buah di pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Tersangka tak terima karena istrinya diduga berselingkuh dengan korban. Teka-teki motif pembunuhan sadis yang menimpa seorang pegawai toko buah bernama Sutomo di pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur akhirnya terungkap. Korban dihabisi nyawanya lantaran diduga berselingkuh dengan istri tersangka. Hubungan asmara terlarang itu diketahui pelaku sejak Oktober 2023 lalu. Tak terima dengan perselingkuhan sang istri, tersangka lalu membeli air keras secara daring dan menyiapkan senjata tajam untuk mencelakai korban. Antara tersangka dengan inisial hijau, lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga. Bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan ulangi, antara korban dan istri daripada tersangka. Pelaku melancarkan aksinya pada Senin Dini hari lalu di kios buah di pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Tiba-tiba ia menyeramkan air keras ke arah korban yang sedang melayani pembeli. Pelaku juga secara brutal menyeram Sutomo dengan senjata tajam. Meski sempat melawan, korban akhirnya jatuh tak berdaya lalu meninggal dunia. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Johan Truna melaporkan dari Jakarta.